Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam balik lagi di channel ini ya tentunya dengan saya Di kesempatan kali ini saya akan membagikan kenapa kita kalau ngomong itu sering belibet atau nggak terstruktur gitu ya Atau sering muter-muter gitu Oke saya mulai aja Bermula dari pertanyaan, bang kenapa saya kalau ngomong belibet, ya mana saya tahu gitu Serius, ini aku nggak tahu kenapa kalau aku ngomong itu suka belibet, nggak terstruktur gitu Tapi yang aku tahu, alasan aku itu kalau ngomong belibet dan cara aku untuk memperbaikinya adalah dengan cara melihat problem yang aku alami Begini lho, aku tahu apa yang mau aku omongin, tapi aku tuh nggak bisa nyusun kalimatnya tuh dengan baik Sehingga orang tuh sering nggak ngerti sama apa yang mau aku omongin ke mereka, makanya sering terjadi miskomunikasi Solusinya ya sudah pasti, belajar susun kalimat dengan baik, tapi gimana caranya? Nah caranya disini adalah dengan sering menulis Pasti ada yang nanya, hubungannya dimana sering menulis dan bisa menyusun kata? Ya sudah pasti Kalau kita sering menulis secara nggak sadar, kita itu sudah melewati dua proses utama Apa itu dua proses utamanya? Yang pertama adalah mengeluarkan ide atau opini dalam bentuk tulisan Lalu yang kedua itu kita melakukan editing tulisan jadi Nah, agar lebih enak ketika dibaca Pertama kita keluarin tuh pikiran kita ke tulisan Setelah itu kita baca tulisan kita ulang kan Waktu kita membaca ulang tulisan kita sering nih muncul pikiran Eh, kayaknya lebih bagus kalau diganti ini deh Dan itu terjadi terulang-ulang sampai akhirnya kita merasa oke Kalau sering dilakukan, lama-kelamaan otak kita terlatih untuk menyusun kalimat, paragraf, bahkan alur cerita Nah, setelah terbiasa, harusnya cara kita bicara juga jadi terpengaruh Karena tulisan bisa masuk ke alam pikiran bawah sadar kita Nah, jadi cobalah untuk mulai menulis setiap hari Tapi mungkin sekarang kamu bingung Aku harus menulis apa ya bang? Tenang, aku punya ide Kamu bisa menulis Mulai menulis dari hal yang kamu suka Atau membuat catatan harian yang bisa kamu mulai dari sekarang Kalau kamu pengen bisa ngomong secara terstruktur, rapi, dan dapat dimengerti orang Itu semua perlu latihan Nggak ada yang instan men Semoga bermanfaat ya Apa yang saya sampaikan tadi itu Dan konten ini saya dapatkan dari akun ide Ad Introvert Gaul Kalau misalnya Anda ingin melihat kontennya yang lain Bisa Anda kunjungi Instagramnya Ad Introvert Gaul Semoga Anda bisa mendapatkan manfaat Yang banyak bisa Anda ya Dengan cara memfollow akunnya Oke, sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya